Intro Sejumlah korban insiden amruknya Jembatan Gantung Keregenan Jum'at 9 September 2022 masih menjalani perawatan di RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Dua orang diantaranya harus menjalani operasi pada Jum'at malam lantaran mengalami patah tulang. Dua pelajar yang harus menjalani operasi itu adalah Muhammad Ibn Rafi, warga dusun stasiun, dan Hasan Firmansyah, warga dusun Kaungan Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Rafi mengalami keluhan di lengan kiri, sedangkan Hasan mengalami keluhan nyeri di pergelangan tangan kiri, siku kiri, pinggul kiri, dan tulang belikat kiri. Waluyo Jati Keraksaan, Dr. Mansu mengatakan, keduanya mengalami patah tulang, satu orang di pergelangan tangan dan satunya di bagian paha, karena itu pihaknya bergerak cepat untuk melakukan operasi. Dr. Mansu menjelaskan, ada 16 orang korban Jembatan Amruk yang dirawat di RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Lima orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan dapat melakukan pemeriksaan rawat jalan. Satu orang masih di UGD sampai Jumat petang, sedangkan 10 orang lagi menjalani rawat inap. Menurut Dr. Mansur, jika pasien rawat inap kondisinya membaik, akan dipulangkan dan dilakukan rawat jalan. Pasien ada 16, yang lima rawat jalan, yang satu JUGD, tapi kemungkinan besar rawat jalan. Dan 10 rawat jalan, semuanya stabil. Ada dua yang patah tulang, bergerakkan tangan, dan paha diri, yang itu kalau malam ini akan di operasi. Intinya semuanya stabil. Apa ada yang perlu di UGD lakukan operasi, Pak? Operasi malam ini? Yang berapa? Di beriswa, Pak? Malam ini, malam ini. Dua siswa, kan? Dua siswa itu malam ini. Yang lainnya rawat inap, kita observasi, insya Allah, kalau aman, ya dua atau tiga hari lagi. Bergantung keadaannya nanti ya, selama observasi. Untuk biaya ditanggungi sama pemerintah? Ya, ditanggung pemerintah semua, ya. Diketahui Jembatan Gantung Penghubung Antar Desa Keregenan Kecamatan Keraksaan dengan Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan Ambruk pada Jumat pagi 9 September 2022. Jembatan ini Ambruk saat dilintasi para pelajar SMN 1 Pajarakan yang tengah jalan sehat, memperingati Hari Olahraga Nasional. Dalam kejadian ini ada 36 siswa dan beberapa guru yang terjatuh ke sungai. Laporan Jainul Rifantada 2DTV Jainul Rifantada 3DTV Sub indo by broth3rmax